Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya Guys, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Tapi, kita ke lesson 2 Would you like to play hopscotch? Apakah kalian mau bermain hopscotch? Miss hopscotch itu apa ya? Coba kalian lihat gambarnya Itu loh permainannya seperti itu Nah, itu namanya Miss Pimpin taunya bermain jingkat Kalau di sini kita main apa ya? Coba nanti kalian kasih tau Miss Pimpin ya Miss Pimpin taunya jingkat gitu Oke? Bukan jongkat ya Kalau jongkat kan sisir gitu ya Oke Oke, and this is the first meeting Nah, kali ini itu adalah pertemuan yang pertama So, as usual The very first one you are going to listen And then you will get the picture Nah, seperti biasa Kalian yang paling pertama itu akan menjumpai beberapa gambar Untuk mendengarkan beberapa kata disitu Atau beberapa kalimat tepatnya ya You have to listen carefully Kalian harus mendengarkannya dengan seksama Miss Pimpin sudah memberikan Kalian Bagian Kegiatannya bagian A dan juga D Jadi hari ini tolong Di bagian A dan juga bagian D Jangan lupa Setelah kalian isikan Kegiatan kalian itu Coba kalian tempelkan di buku tugas kalian Jangan lupa untuk di Kumpulkan Oke guys Oke Miss, kalau yang belum bisa print Gimana jauh Miss Buat tempat rental printernya Oke Rental printingnya jauh Dituliskan saja di buku tugas kalian masing-masing Oke Sekali lagi jangan lupa tidak mengumpulkan Jangan sampai gitu Oke So Let's listen to part A And then we are going to discuss Kita langsung saja mendengarkan Dan nanti kita lanjut Untuk mendiskusikannya Here we go Ini dia Lesson 2 Would you like to play hopscotch? Track 5 Word chest Page 18 A Listen and number Number 1 Ice cubes are made from water Number 2 She is playing hopscotch outside Number 3 I like that poster on the wall Number 4 They are taking a tour of the city Number 5 He is making lemonade at his lemonade stand Number 6 He is drawing a picture with chalk How is it guys? Gimana? Sudah dapat semua? Oke Kalau sudah dapat kita cek satu persatu ya Nanti coba kita terjemahkan juga Oke The first one Nah ini dia ada ice cubes Lalu Yes The second one is hopscotch Oke Yang kedua adalah ini What is the third? Nah Kira-kira yang ketiga apa? Yes Poster Oke The fourth one Yang keempat adalah Tour And Lalu apa? Ini dia Make lemonade And Of course the last one Dan pastinya yang terakhir adalah Chalk Gitu ya Oke Coba kalian ikuti Kata-kata meswipin ini Lalu Diterjemahkan Oke Make lemonade Make lemonade Make lemonade Ice cubes Ice cubes Tour Tour Pasta Pasta Hopscot Hop scotch Chalk Chalk Oke Kita jemahkan yuk Make lemonade Berarti apa? Ayo itu buat apa itu? Iya Itu membuat minuman Lemon Gitu guys Oke Lalu ice cubes Iya Kalau di Lemari es Kalian bikin Ada Apa itu? Cetakannya Bentuknya itu Namanya cubes Bentuk cubes Itu berarti Bentuknya kotak Balok es Gitu ya Tour What is tour? Tour itu Berwisata Berkeliling Gitu ya Next Poster What is poster? Kita bilangnya Poster Biasanya Tentang konser Atau tentang Kegiatan apa Misalnya gitu ya Atau Mungkin kompetisi Nah itu bisa Biasanya kita Diberikan poster Misalnya dari sekolah mana Itu memberikan poster Ke sekolah kita Misalnya seperti itu Atau ada konser apa Nah disitu ada Akan dipajang Poster Gitu guys Untuk memberitahukan Oke Informasi Kepada kalayak ramai Nah nanti coba kalian belajar Bahasa Indonesia ada Next Hopscotch Tadi Miss Iwin bilang Jingkat Gitu ya Oke Bermain Jingkat And chock Oke chock itu apa sih Mis? Chock itu Kapur tulis Gitu ya guys Understand Ya hopefully you are You all understood Oke semoga kalian semua Mengerti ya Bagian ini ya Kalau begitu Kita langsung lanjut Saja Iya ini dia Kita lanjut kesini Language Chess Part B S And answer Nah di bagian S And answer ini Coba kita baca yuk Bareng-bareng Setelah itu kita terjemahkan ya Please repeat after me Tolong ikuti Miss Iwin Would you like to play Hopscotch? Would you like to play Hopscotch? Sure I'd love to Sure I'd love to Would you like to make lemonade with me? Would you like to make lemonade with me? Thanks But I can't Thanks Okay thank you very much guys Terima kasih Nah yuk kita terjemahkan Nomor satu dulu ya Nah Nomor satu dan dua itu Sebenarnya ada dua Pertanyaan yang sama-sama Menggunakan Would you like? Oke Would you like to? Gitu ya Nah Itu adalah Expression Atau Ungkapan yang dipakai Untuk menanyakan Atau mengajak seseorang Untuk melakukan sesuatu Mengundang orang Melakukan sesuatu bersama Gitu guys Oke Nah bisa juga Ketika kita mengajak orang Melakukan sesuatu Bisa aja kan Orang itu mau Atau Bisa juga gak mau gitu Atau Agree Setuju Atau tidak setuju Disagree Gitu ya guys Oke Yuk kita terjemahkan Bagian nomor satu Itu ditanya dengan Apakah kamu mau Bermain singkat Denganku Apakah kamu mau Bermain singkat Kata Temannya tanya gitu Lalu dijawab Sure Pasti Yuk Saya juga mau Kata dia gitu Lalu Yang kedua Itu diajak Membuat apa itu Ya Lemon Minuman lemon Apakah kamu Mau membuat Minuman lemon Denganku Terima kasih Tapi maaf Saya gak bisa Disjawab Seperti itu guys Oke Sekali lagi Dengan menggunakan Would you like to Itu berarti kita Atau Apa namanya Seseorang Menanyakan ke kita Tentang Bagaimana Apakah kita setuju Atau memenuhi Undangan mereka Atau Mereka memenuhi Undangan kita Untuk Diajak melakukan Sesuatu Gitu guys Oke Oke Kita lanjut ya Oke Kita lanjut ke bagian C Disitu kalian akan Membaca Kalian akan Mendengar Dan juga akan Mengucapkan Guys Listen to The Conversation Carefully Kalian harus Mendengarkannya Dengan baik-baik Kenapa Because It is Also Used to answer Part D Karena akan dipakai Juga untuk Bagian D Untuk menjawab Bagian D Oke Nanti Misipin akan Coba terjemahkan Buat kalian Sekarang Kita coba Dengar Bersama-sama Di Google Let's Listen to it Yuk kita dengar Bareng-bareng Track 6 Listening Chest Page 19 C Talk Listen And Read Would you like to help me decorate my bedroom? I would love to We need to go shopping Great There's a new music store in the mall It has some good posters I hope there's a Jonas Brothers poster I think there is Where are you going to put the poster? On the wall next to my bed I have an idea What's your favorite color? Purple Let's paint your other walls purple That's a great idea I'll get the paint And paint brushes Um I hope my parents like purple Yes, that is the listening part Nah, itulah tadi bagian mendengarkan How is it guys? Gimana? Sudah mendengarkan dengan seksama? Kalau sudah, harusnya sudah tahu dong jawaban Pak D Oke, kalau belum Kita coba terjemahkan dulu ya Kedalam bahasa Indonesia But before Sebelum diterjemahkan Kita coba baca The part that is Bold and blue color Nah, sebelumnya kita baca dulu Bagian kalimat-kalimat yang Dicetak warna biru ya Oke, so please repeat after me Tolong ikuti Miss Pimpin Would you like to help me decorate my bedroom? Would you like to help me decorate my bedroom? I would love to I would love to I'll get the paint and the paint brushes I'll get the paint and the paint brushes Oke, thank you very much guys Terima kasih ya sudah mengikuti Cara mengucapkannya So, let's translate them Sekarang coba kita terjemahkan ya Supaya kalian semua langsung dapat Atau membenarkan Jawaban-jawaban kalian di bagian D Mungkin yang salah langsung dibbenarkan Oke, oke Antara Kathy dan Amy Kathy nanya ke Amy Would you like to help me create my bedroom? Dia tanya Apakah kamu mau Membantuku Mendekorasi Kamar tidurku? Lalu Amy Menjawab Oh, tentu saja I would love to Kata dia gitu Lalu Dilanjut dengan Kita perlu pergi shopping nih Kita perlu belanja Great Oke Kata dia bagus Disana ada toko musik yang baru di mall Kata Amy gitu It has some good posters Dan toko itu mempunyai Poster-poster yang bagus I hope there's a Jonas Brothers poster Nah, ternyata Si Kathy berharap ada posternya Jonas Brothers gitu Amy menjawabnya I think there is Saya pikir Kayaknya sih ada gitu Disana Punya posternya Jonas Brothers Lalu Setelah mereka belanja Where are you going to put the poster? Kamu mau meletakkan Poster ini di mana? Lalu Kathy pengennya Oh On the wall next to my bed Dia bilang Kayaknya di dinding Di samping tempat tidurku Kayaknya dia cinta banget ya Sama Jonas Brothers ya I have an idea What's your favorite color? Oh Saya punya ide bagus Kata Kathy Saya punya ide Warna favorit kamu apa? Gitu Kathy ditanya Lalu Kathy menjawab Purple Umu Lalu Amy bilang Let's paint Your other walls purple Nah, gimana kalau kita Cat Dinding-dinding yang lainnya Yang sebelah-sebelah lainnya Dengan warna Umu That's a great idea Wah Ide bagus tuh Kata Kathy gitu Lalu Amy bilang I'll get the paint And the paint process Oke, kalau gitu saya akan Mengambil Um Cat dan juga Kuasnya Hmm I hope my parents like Purple Hmm Saya Berharap Ah Orang tua aku suka Warna Ungu ini Kata dia Gimana Gimana guys Sudah mengerti ya Sekarang ya Nah Kalau sudah Kalau gitu kita langsung Ke bagian D Oke Oke Di bagian D ini Ayo Silahkan dijawab Apakah jawaban kalian itu Cek ya Sampai salah ya Karena jawabannya Sudah tersedia guys Kalian cuma meletakkan Oh ini ya Di bagian mana Parents itu Di bagian mana Gitu guys Oke Jangan sampai salah Nah Ini dia Kita cek satu persatu Kalau misalnya salah Sekali lagi Jangan Dihapus Kalian Coret Lalu ganti Yang Pembenarannya Gimana Oke Yang pertama ini Kitty asked Amy To help Decorate her New bedroom Jadi Bagian itu hanya summary Pasti gampang Summary itu apa Miss Summary itu Singkatan dari Cerita Atau Text Atau Tadi Kalau Dice Tadi Bentuknya Conversation Percakapan Nah Itu Disingkat Menjadi Seperti ini Kira-kira They went Blah-blah-blah And bought Blah-blah-blah Ayo Mereka pergi kemana Terlalu Beli apa Ayo Ya They went Shopping And bought A Poster Benar banget Lalu Catis Blah-blah-blah Color is purple Warna Favoritnya apa Berarti Blah-blah-blah-blah Adalah Yes Favorite So They are going To paint The Apa yang Mau Di Apa Cata Dia apa Walls Of Catis Backroom Purple Lalu Siapa yang Punya Ide Ya Catty Likes This Idea Karena Si Emi Bilang Kasih Ide Dia Suka Catty Suka Ide Emi Is going To Get The Paint And The Paint Brases Catty Hopes Her Ya Parents Light Purple Nah Guys Jangan lupa bagian A Dan juga bagian D Ini ditempel di buku tugas kalian Kalau yang Belum bisa kemana-mana Dan belum bisa print Karena gak punya printer di rumah It's okay Tuliskan di buku tugas kalian Oke guys Nah I think that was all for today Jangan lupa Untuk di Kumpulkan I'll see you next meeting Miss Pina akan jumpa lagi dengan kalian And Don't forget to always keep your heartiness Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian Have a nice day Semoga hari kalian menyenangkan And God bless you Tuhan memberkati Bye Bye Everyone Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya